Pasca gerakan G30S, sejumlah organisasi PKI bernasib naas termasuk gerakan wanita Indonesia Gerwani yang ribuan anggotanya menjadi tahanan politik Orde Baru. Narasi G30S berkembang dengan begitu rumit, banyak sisi gelap yang entah kapan akan benar-benar terungkap. Akibatnya taksir tentang peristiwa yang dianggap sebagai awal kebuncuran rezim Orde Baru ini menjadi sangat beragam. Kabut sejarah ini salah satunya mengaburkan dan menguburkan peran serta nasib para perempuan yang tergabung dalam gerakan wanita Indonesia Gerwani, organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI. Selama Orde Baru berkuasa, masyarakat sempat percaya bahwa Gerwani merupakan saran perempuan cabul yang suka menyiksa sambil melakukan ritual seks. Mereka dianggap sebagai pendebar teror dan dijuluki kutipilanak di siang bolong. Berberapa calatan menyebutkan bahwa Gerwani baru benar-benar mendekat ke arah PKI setelah pemilu 1955. Berkat hukuman Gerwani, PKI mendulang banyak suara perempuan yang berhasil meleduki peringkat keempat. Setelah peristiwa berdarah 1 Oktober 1965, Gerwani yang banyak memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak itu harus ikut calatan. Para kadis yang pernah mengikuti pelatihan calon kadar Gerwani di daerah, ikut terseret menjadi korban salah tangkap yang bertujung penyiksaan oleh korps polisi militer. Telah begitu banyak penelitian ilmiah yang dilakukan untuk menguat nasib naas para anggota Gerwani pas kagian 30. Penangkapan para pemimpin Gerwani terlulus berlangsung sampai Desember 1965. Sebagian besar dari mereka yang ditangkap di Jakarta dan sekitarnya langsung dicebloskan di penjara Amuti Kuri tanpa melalui proses peradilan. Namun tidak sedikit dari mereka yang berhasil kabur sebelum ditangkap. Sampai tahun 2007, ribuan anggota Gerwani dipenjara di berbagai wilayah Indonesia. Oleh Orde Baru, Gerwani diklasifikasikan sebagai tahanan politik golongan B bersama dengan anggota Lekra dan sejumlah organisasi pelajar seperti IPI dan CGMI. Jumlah mereka mencapai 34.000 orang. Sejak April 1971, tahanan politik perempuan yang dikirim ke pelantungan terbagi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama dari beberapa wilayah Pulau Jawa, gelombang kedua dari Jawa Barat, Kalimantan, dan Sumatera. Sedangkan gelombang terakhir adalah gelombang dari penjara Bukit Duri di Jakarta. Keadaan mereka tidak seluruhnya buruk. Namun setiap kali terjadi interogasi para tentara marah, malah merobohkan kondisi mental mereka dengan penyiksaan dan pelecehan seksual. Penahanan yang dialami para perempuan Gerwani berlangsung hingga belasan tahun. Sejak tahun 1977 hingga 1979, setelah merasa cukup dibina dan didilai bebas dari ajaran komunis, para anggota Gerwani secara bertahap mulai dibebaskan. Karena tidak demikian, masih ada saja sebagian perempuan yang dianggap belum bersih dan harus menjalani penahanan di tempat lain.